musisi yang project atau album paling ditunggu di tahun 2019 nah kalian juga bisa share nih di Twitter atau Instagram kita siapa sih musisi yang paling kalian tunggu-tunggu nih di tahun 2019 ini tapi jangan lupa pakai hashtagnya breakout net yes that's right salah satunya ada Backstreet Boys yang akhirnya rilis tanggal 25 Januari 2019 dan ini akan jadi album pertama setelah lima tahun oh my god it's been so long ya tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih kalau di net itu ada yang baru namanya netplay betul banget nah disitu kalian bisa ikutan banyak aktivitas seru bisa voucher share playlist kalian bisa ikutan kuis dan masih banyak lagi ya gampang banget tinggal ambil smartphone kalian shake 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 dan kalian bisa menangkan voucher belanja dari kita yes enjoy netplay and good luck all right habis ini kita juga bakal kedatangan dua teman yang project dan albumnya ditunggu banget nih di 2019 ini that's right jangan kemana-mana we will be right back okay sekarang yang pertama ada mark ronson why you sound the list karena di tahun 2018 ini jadi lagu shallow yang dia bikin sama lady gaga itu masuk grammy song of the year best song written for visual media terus yang sama siltsiri juga dapat nominasi best dance recording and also lagunya dia sama miley cyrus is crazy good jadi di album terakhirnya dia uptown special itu kan dia punya single juga itu uptown funk ya and it was really big yes that's right nah 2019 ini late night feelings konsepnya tuh sad banger jadi dia tuh pengen lagu-lagu sedih tapi jelas dia bang you know tetep dancing ya ini mungkin kalau gue rasa nafasnya akan kayak miley cyrus ini sih karena ini kan nothing breaks like a heart ini it's a really sad song tapi lu masih bisa tetep apa ya tetep nikmatin the beat gitu dan pokoknya di dalam sini banyak kejutannya akan ada single bareng king princess dan ini musisi pertama yang masuk ke labelnya mark oke dan selanjutnya kita punya the cranberries ini walaupun sebenernya cranberries ini udah ditinggal sama vokalisnya ya origodon di awal tahun awal tahun lalu ya kalau gak salah nah ini harusnya mereka emang bikin album special anniversary nya yang kebutuh lima di tahun 2018 tapi karena kepergian vokalisnya ditundalah dan mereka mikir oke you know what maybe this is the end for us kita udahlah ini albumnya terakhir buat kita dan kebetulan emang vokalisnya udah sempet record beberapa lagu baru cuma kali ini di albumnya sekarang ditambahin satu lagu lagi yang judulnya in the end ini bakalan jadi lagu terakhir di album tersebut kita masih belum tahu siapa yang akan menyanyikan lagu tapi saya harapnya itu akan bagus saya maksudnya ini album terakhir mereka amin ya amin oke selain tiga musisi tadi ada Rihanna oh my god ya Rihanna Adele akan datang kembali, Coldplay kamu datang kembali, Madana, One Republic, LSD, Major Lazer itu semuanya kita tungguin aja mereka semua datang kembali dengan album baru siapa yang paling lu tunggu-tunggu? Coldplay dan Adele really? Coldplay? I don't know, Coldplay gini kenapa I'll give you short short aja ya karena selalu setiap album Coldplay pasti ada minimal dua lagu yang jadi lagu legendaris yang evergreen that is true, that is true yang di nyanyiin di semua ajang pencarian bakat di cafe-cafe manapun pasti lagunya tuh di nyanyiin terus nah gue penasaran dua lagu apa lagi nih untuk our next generation that's true tapi masalahnya karena justru lagu-lagunya se-evergreen itu dan dari album terakhir pun lagu-lagunya masih sering diputer-diputer-diputer gitu jadi gue belum terlalu menantikan gue sih nanti-nantiin banget mungkin karena kemarin Miley Cyrus singlenya bagus banget jadi gue nantiin Miley tapi lu harus tau deh di Indonesia nih temen-temen kita yang kita mau undang sekarang nih ada Moni Tata Halea dan juga ada Glenn Somewells mereka coming out with new project dan keren banget abis ini ada Glenn dan juga ada Moni Tata Halea jangan kemana-mana yaaah